Intro Salam sejahtera, damai kristus beserta kita semua Renungan kali ini adalah rencana Allah bekerja pada orang yang sabar Allah selalu bekerja, dan pekerjaannya adalah mulia Allah bekerja dengan berbagai cara dalam setiap momen dalam hidup kita Percaya atau tidak, sadar atau tidak, waktu Tuhan akan terus berjalan Dalam Masmur 19 ayat 2 Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah Ia dasyat dalam perbuatannya terhadap manusia Tidak peduli apa pekerjaan kita, status kita, masalah-masalah kita Allah akan tetap bekerja dalam hidup kita Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Allah itu maha tinggi Tidak terikat ruang dan waktu Berbeda dengan kita, manusia, sangat dibatasi oleh ruang dan waktu Sehingga terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan rancangan Allah Ketika mengalami masalah, kita hanya memikirkan solusi untuk saat ini Untuk memenuhi ego kita Sedangkan Allah melihat jauh ke depan Bahkan hidup kita telah dirancang olehnya Perbedaan ini terkadang membuat kita tidak sabar Dan sering membuat kita sebagai manusia Menyalahi Tuhan Dan berusaha tidak percaya lagi kepada rancangannya Dan ketahuilah Orang yang sabar Akan menuai sukacita pada waktunya Sabar adalah kunci untuk berjalan bersama Allah Ingatkah kita Tuhan Yesus sendiri Sangat begitu sabar dalam melewati cobaan Ia dihina Diludahi Bahkan harus mati di kayu salib Tapi ia tetap sabar melewatinya Ia tahu Bahwa kuasa Allah Dan pekerjaannya Akan tampak pada orang yang sabar Dalam Ibrani 6 Ayat 15 tertulis Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh apa yang dijanjikannya Kepadanya Karena Allah dapat melihat jauh ke masa depan Daripada kita manusia Yang hanya berpikir untuk saat ini Sehingga Kita terkadang harus menunggu sejenak dengan sabar Untuk melewati berbagai proses Sebelum rencana Allah itu Terwujud dalam hidup kita Saya memiliki sedikit pengalaman Yang ingin saya bagikan Saat itu Saya diterima bekerja di sebuah perusahaan Ternama di Indonesia Dan ditempatkan di Tanjung Lesung, Banten Ketika akan mulai bekerja Dan saya sudah siap untuk memulai pekerjaan awal saya Ternyata Saya dipanggil dan harus melewati beberapa tahapan dulu Saya harus bertemu dengan beberapa petinggi Dan mengurus beberapa administrasi Sebelum berangkat ke Tanjung Lesung Singkat cerita Saya mengundurkan diri Sebelum bekerja Karena hati kecil saya mengatakan Jangan diteruskan Dan ditambah Prosesnya yang seperti dibuat ribet Setelah itu Saya mengganggur dua bulan lamanya Sempat muncul pikiran Kenapa saya mundur Padahal saya sudah diterima Dan hanya harus menyelesaikan beberapa administrasi Saya pasti kerja Saat itu Saya tidak mau berpikir apa-apa Dan percaya bahwa Di balik ini semua Pasti ada rencana Allah yang indah Menunggu hingga tiga bulan Akhirnya saya diterima Di sebuah yayasan pendidikan Tentunya dengan gaji yang tidak cukup besar Daripada saya bekerja di perusahaan sebelumnya Rasa menyesal terkadang muncul Namun Saya tetap menguatkan diri saya Bahwa Semua akan indah pada waktunya Selang beberapa bulan setelahnya Saya menonton berita bahwa Telah terjadi tsunami di Tanjung Lesung Yang mengakibatkan meninggalnya banyak orang Termasuk Beberapa personil band ternama Saat itu Saya hanya terdiam dan memuji-muji nama Tuhan Dalam hati Tsunami tersebut menyapu pantai Hingga mes karyawan Dimana saya akan tinggal di situ Jika bekerja di sana Saya jadi tersadar bahwa Terkadang Lamanya proses Allah bekerja Itu tidak akan membuat Allah lalai dengan janjinya Kita hanya perlu bersabar Karena Allah Telah merancang masa depan kita Selamat menikmati